Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat jumpa lagi teman-teman semuanya Pada kesempatan yang baik ini Saya ingin sedikit sharing ini teman-teman Memperkenalkan kepada teman-teman semuanya Satu jenis pohon yang ada di depan saya ini teman-teman Ini adalah pohon ulin ini teman-teman Atau nama daerah yang lainnya adalah pohon belian ini teman-teman Saya akan memberikan ciri-ciri dari pohon belian ini Dari pohon ulin ini Terutama dari penampakan fisiknya ini teman-teman Kalau kita melihat yang paling gampang kita lihat ini adalah Kalau pohon yang berdiri seperti ini Ini adalah kulit dari batangnya ini teman-teman Untuk kulitnya batang ulin ini kulitnya ini ngelupas kecil-kecil seperti ini teman-teman Mengelupas seperti ini kecil-kecil Dan ini kupasannya ini tipis ini teman-teman Beda dengan jenis-jenis pohon yang lain seperti dipterokarpase Itu biasanya ada yang lupas dan ada yang tidak Tapi biasanya jenis-jenis dipterokarpase ini memiliki alur ini teman-teman Untuk ulin ini Di beberapa pohon atau Beberapa pohon yang besar sampai yang kecil Saya lihat ini tidak memiliki alur ini teman-teman Dan kulitnya ini bersisik Dan merupakan Menjadi ciri khas dari Pohon ulin itu sendiri ini teman-teman Pentingnya kita mengetahui ciri fisik ini adalah teman-teman Ini adalah merupakan jenis pohon yang Dilindungi atau keberadaannya ini sudah sangat langka Di samping ini Keberadanya juga sudah sangat langka Dan memiliki riap pertumbuhan yang Yang sangat kecil ini teman-teman Mungkin dalam satu tahun diameternya tidak sampai Setengah senti jadi sangat kecil pertumbuhan ini teman-teman Oleh karena itu Untuk keperluan pengusahaan hutan Kemudian untuk keperluan inventarisasi Ini sangat penting Karena jenis-jenis ini adalah jenis yang dilindungi Dan tidak boleh ditebang Jangan sampai jenis ulin ini Karena salah inventarisasi atau salah Salah merisalahnya menjadi Menjadi pohon yang ditebang Tentunya ini akan fatal teman-teman Oleh karena itu Cukup penting kita mengetahui ciri-ciri dari pohon belian ini Ini adalah kulitnya Saya tunjukkan kepada teman-teman Nah ini kulitnya ngelupas-ngelupas kecil seperti ini teman-teman Kecil dan tipis Sangat tipis ini Dan ini kalau kita lihat Sangat mudah dan sangat mudah dipatahkan Dan remah ini bisa dihancurkan Nah kalau kita hancurkan ini langsung hancur Ini adalah ciri-ciri dari Kulit dari batang ulin Kalau kita lihat batangnya ini halus ini teman-teman Jadi tidak beralur-alur ini teman-teman Batangan kulitnya Kulitnya tidak beralur Ini kebetulan warnanya agak merah ini teman-teman Nah kalau kita lihat ini Nah ini Ini kulitnya Ini seperti ini Gampang sekali Dirontok ini gampang nih teman-teman Jadi dari jauh pun biasanya Kalau kita lihat dari jauh Seperti ini sudah kelihatan ini Batang ulin Karena kulitnya itu Bersisik kecil-kecil seperti ini teman-teman Sudah kelihatan kalau dari jauh Mungkin ada jenis pohon ulin yang lainnya Yang warnanya agak hitam Kita akan pindah ke sebelahnya ini teman-teman Sebetulan ini ada dua batang Tapi yang satu sudah agak besar Warnanya batangnya ini Agak hitam nih teman-teman Mungkin spesiesnya ini sama Tapi varietesnya beda mungkin Atau spesiesnya beda kurang tahu juga ini teman-teman Nah seperti ini teman-teman Jadi sama Kulitnya juga memiliki ciri-ciri yang sama Ini kulitnya rumah seperti ini Melupas kecil-kecil Dalamnya itu Batang ulinnya ini halus ini teman-teman Nah ini sama kalau diupas seperti ini Ini gampang sekali ini Dan ini kulitnya Kalau kita remas ini langsung hansur ini teman-teman Ini merupakan ciri yang Yang biasa kami pakai sebagai orang lapangan Untuk mengidentifikasi atau Mencondro ya Untuk membedakan dengan Jenis-jenis pohon yang lainnya ini teman-teman Dan ini yang Kalau beritonik ya Kelihatannya lebih hitam batangnya Batang ulinnya lebih hitam ya teman-teman Jadi untuk yang Barangkali nanti Perlu memperlihatkan daunnya Ini saya akan melihatkan daunnya ini teman-teman Perlu melihat daun ulin Atau daun belian Ini teman-teman Ini daunnya seperti ini Ini daun yang masih muda Ini waranya kemerahan seperti ini teman-teman Dan yang sudah tua itu Berwarna hijau seperti ini teman-teman Ini daun Daun ulin Atau daun belian ini teman-teman Kalau ini yang batang agak Agak kemerahan ini teman-teman Sampai ke atas juga Kulitnya masih lupas Teman-teman sekalian Ini ada satu jenis Anakan Ini pada tingkat panjang ini teman-teman Jadi Kalau kita melihat pertumbuhan dari pohon ini Pertama dari semai Yang kedua adalah panjang Semai itu pertumbuhannya Di bawah satu setengah meter ini teman-teman Kalau panjang Panjang itu pertumbuhan pohon dari Satu setengah meter ini teman-teman Tingginya lebih dari satu setengah meter Dan diameternya kurang dari 10 cm Ini merupakan bagian dari Kalau kita lihat pertumbuhannya ini Dari tingkat panjang ini teman-teman Walaupun masih tingkat panjang Kulit ini Sudah khas ini teman-teman Kulitnya juga sudah ngelupas seperti ini teman-teman Jadi dari mulai tingkat panjang ini sudah kelihatan Kalau kulitnya itu sudah mulai mengelupas ini teman-teman Nah ini nih Ini kulitnya sudah mulai mengelupas seperti ini Sudah mulai mengelupas Ini kalau saya kupas ini bisa ini Ini gampang dikupas ini teman-teman Ini walaupun masih anakan Masih tingkat panjang ini masih sudah sudah bisa dilihat bahwa ini adalah anakan ulin walaupun barangkali kita tidak melihat daunnya rot siri yang lainnya jadi batangnya itu halus memiliki kulit yang tipis dan mengelupa seperti ini ini teman-teman ini dari bibitnya masih anakan ini teman-teman masih muda ini ini daunnya yang masih muda berwarna kemerahan seperti ini ini bagian belakangan ini teman-teman ini daun dari ulin atau belian ini teman-teman dan ini adalah batangnya ini teman-teman batangnya atau cabangnya berwarna kekuningan seperti ini ini nampak keras sekali ini teman-teman dan ini daun yang sudah agak tua warna seperti ini teman-teman dan ini ke ujung lagi kita lihat ini pucuknya kelihatan 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 warnanya itu masih warna kemerahan kemerah hati ini teman-teman ini daunnya yang sudah sudah agak tua kita lihat bagian belakangnya ini daunnya seperti ini teman-teman petulangan daunnya bagian belakang ini menonjol dari primer sekunder maupun dari siarnya kalau bagian atas petulangan daun primer ini menonjol ini teman-teman sedangkan petulangan daun sekundernya ini cenderung tenggelam ke ke dalam ini dan ini adalah anakannya ini teman-teman anakan ulinnya masih muda ini seperti ini anakannya nampak kokoh batang-batang dan cabangnya juga besar-besar ini teman-teman selamat menikmati